Ya, ini kurang-kurang yang kemarin ya mas ya? Kayaknya ada lagi. Yang satu kayaknya turun nih. Ini suatu keberuntungan sih kalau menurut saya. Karena ada pasien-pasien saya yang sampai berbulan-bulan. Ini mudah-mudahan bukan organ nih mas. GAME AWAY! Setelah pemenang, ada juga sekedar lipat. Ini dia! Giveaway Tahap Akhir Road to 7M Subscribers The Hakim Channel. Hadiahnya adalah... Liburan Gelabuan Bajo! Wow! Dan juga... Umroh ke Tanah Suci. La baik Allahumma la baik. Wow! Caranya gampang banget! Tinggal follow instagramnya Lembang Underscore Park Zoo. Kemudian Renovat Komodo dan juga Irvakin 75. Setelah itu komen di postingan instagram gue mengenai promo giveaway ini. Gampang banget! Dan ini tidak kaleng-kaleng. Ini bukan settingan. Ayo! Jangan lupa ya! Pakai hashtag 7M The Hakim. Udah! Gitu doang! Gitu doang salatnya! Gampang! Oh ya! Untuk hadiah umroh. Bisa diuangkan 25 juta rupiah. Wow! Oleh gini dapet elektrik! Asik! Oke deh! Cus ikutan! Dan juga ya! Subscribe ke Hakim Channelnya! Hai Assalamualaikum guys! Masih inget gak dengan kura-kura gue yang suruh kata gue. Anak Azini. Nih, kemarin kan ke dokter Yuli bareng Iphal ya. Udah dilakukan yang disuruh. Nih, kemarin kan. Si Ronsenanya nih yang kemarin. Dokternya dokter Yuli ya. Di Ampera. Nama tempatnya adalah Adcare. Nah, kayak gini nih tuh. Di sini tuh masih ada di dalamnya. Ini bukan telur ya. Jadi ini tuh kayak kalcumber lebih gitu ya. Gak keluar. Nah, ini nah yang di dalam itu ternyata sekarang. Sekarang udah keluar lagi guys. Tuh! Ini keluar lagi dan susah. Jadi ini kalau gak diambil. Ini menghambat pembuangan ya. Jadinya ini bisa jadi penyakit juga. Jadi hari ini, Pak ke sana lagi ya? Sana lagi ya. Yaudah. Tunggu sakit nih. Ini yang kemarin nih. Yang kemarin yang di... Yang dikeluarkan di awal. Gini nih. Nih. Bayang gak? Ini udah kayak batu banget. Oh nooo. Jadi ini treatment tiap harinya. Yang lo lakuin apa aja? Treatment tiap harinya di pagi jam 8. Kita kasih... Namanya. Pedialit. 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 Terus di jam 12 siangnya. Dikasih makan di spread satu sesi. Nanti di jam 5 sore makan lagi satu sesi. Tapi selama ini itu ya? Lancar itunya ya? Ya. Overall makan sih. Dia mau makan sendiri sih. Cuman ya. Oke. Ini penyebab dia piramiding itu juga bukan ya? Gak ngerti juga sih. Jadi ntar tanya aja ke dokternya ya. Hari ini gue harus syuting. Jadi ke dokternya gak bisa nemenin. Salam buat dokter Yuli ya. Oke guys. Kita akan melakukan visit dokter kedua. Untuk sul kata gue. Yang kena... Apa namanya ya? Bleded stone. Bleded stone. Bleded stone. Oke ini nih. Aduh kasihan kebayangan sih. Sembelitis ada. Batu. Ketutup. Bete banget kasihan. Oke yang lainnya tapi aman ya? Aman. Oke. Sip. Kata dokter Yuli sih wajar sih dari yang segini. Terus ada satu yang kena blackened stone. Karena memang apa. Kalau misalkan minum kan dia rebut-rebutan. Katanya gitu. Jadi salah satunya kalau satu itu wajar. Tapi memang salah satu pencegahannya adalah dengan merendam setiap hari. Seperti ini. Ya merendam setiap hari ya. Jadi dia minum dan pencurnanya lebih lancar lagi. Oke guys. Ke dokter Yuli di Ampera ya. Salam ya. Ya. Oke. Kita udah sampai di. Pekir atau di. Tempatnya dokter Yuli. Yulinya ada? Dokter Yuli ada? Ada. 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 Ada lagi nih. Yang satu kayaknya turun nih. Wah. Coba saya lihat nih. Kalau yang satu turun ini benar-benar keberuntungan. Jadi kan kemarin kan. Batunya dua. Dari X-ray ya. Terus yang satu. Udah total kita keluarin. Itu udah total. Cairan apa nih namanya? Itu bius lokal. Oh. Ini yang satu keluar lagi. Turun lagi gitu. Tuh. Saya mau keluarin lagi yang ini. Yang satu ini nih. Tuh. Ini suatu keberuntungan sih kalau menurut saya. Karena ada pasien-pasien saya yang sampai berbulan-bulan. What? Ini mas Irfan berapa hari nih keluar? Hmm. Seminggu kan dua-duanya turun ini. Tunggu Jumat lagi. Hmm. Dan gak semua batu itu gampang seperti kurang mas Irfan ini untuk dikeluarin mas itu. Hmm. Gak semua batu akan seperti ini. Kita akan menemukan batu-batu yang susah untuk dikeluarkan gitu. Bahkan ada ya sampai waktu lagi dikeluarkan tuh gak bisa dapet semua. Oh. Berarti mas juga bisa merawatnya dan kemungkinan suplemennya kemarin juga kerja itu. Nurunin dia. Tuh. Pasti kan di, apa, bekas kisah pengeluaran batu ini. Pasti ada luka-luka pinggirannya. Tuh. Ada luka-luka. Bekas kan dia ke tekan batu ya. Ini harus dibersihin ya. Ini ada kulit nih. Kepetan. Sama si batu nih. Jadi ini. Ini mudah-mudahan bukan organ nih mas sih. Bukan penis atau apa ini. Kenapanya kita harus berbentas gitu. Sama si batu ini. Ini sih pak menurut saya gak usah di X-ray lagi nih mas. Karena udah, enggak karena udah buah kan. Kemarin kita itu udah buah. Sama kasih antibiotiknya. Baik. Ini harus ditambah antibiotik nih mas. Takutnya yang jaringan di belakang itu nanti infeksi. Jadi nanti saya tambahin antibiotik. Dikasih. Luangin dulu. Ini gampang sih. Cuma saya gak kasih dulu nih ya hari ini ya. Iya. Ini paling nanti ditambah sama antibiotik. Cuma antibiotik ini khusus nih ya. Ini saya asik sendiri sih. Antibiotik ini sebelum dipakai mas. Harus dikocok-kocok dulu nih. Ya mas. Dikocok-kocok nanti sampai dia jadi seperti kabut. Jangan lupa ya mas ya. Terus nanti pemberiannya ke dalam mulut kan dah. Kemarin udah ya. Iya. Itu cuma 0,2. Jadi segini ini bisa buat 0. Bisa 4 kali pakai ya. Iya. Antibiotiknya ya. Nanti gampang aja caranya nih. Saya contohin aja. Kita korbanin sedikit ya. Ini kita keluarin dulu. Ini kan 0,8. Jadi nanti dari 0,8. Didorong ke mulut sampai 0,6. Gitu. Jadi segini 4 kali pakai nih mas. Jangan sampai salah dosis. Begini-giniin dulu ya. Iya. Mulai besok harus masuk ini. Karena yang situnya. Duburnya itu ada pembengkakan. Kita mau mencegah. Jangan sampai jaringan itu jadi prolapse. Nanti muncul masalah lain. Selalu dikocok-kocok dulu ya. Kalau mau dipakai ya. Ini berarti 4 dikali 3. Bisa buat 12 hari nanti. Setelah itu kita analisa lagi ya. Iya. Masih perlu obat nggak itu. Kita keluarin ini. Apa namanya? Si batu. Yang kita keluarin ini nih. Yang udah turun. Yang diatas belum bisa dikeluarkan. Karena belum turun. Nah ini. Setelah ini dikeluarkan. Dia langsung turun lagi. Ini yang tadi kita keluarkan. Kalau kasus begini. Saya nggak minta X-ray lagi sih itu. Definitif pasti dia batunya. Soalnya juga belum lama. Sama tadi dapetnya gede. Kecuali kalau tadi nggak dapet. Kita minta X-ray lagi. Sudah jelas semua ya mas ya. Nanti kalau nggak jelas hubungin saya aja. Baik. Ya. Ya. Saya lihat sekali lagi kura-kuraannya ya. Ya. Baik. Baik. Ya. Baik. Baik. Nanti di sini aja mas. Pakainnya ya. Di pinggir-pinggirannya itu. Biar masuk antibiotik. Nah. Perawatannya tetap dilanjut ya mas ya. Sampai dia sehat itu. Antibiotiknya juga jangan lupa ya. Ya. Baik. Terima kasih dok mas. Iya, masih ya? Iya, salah-salah Belum gak? Oke Doakan mudah-mudahan si kura-kura ini cukup sembuh dan Napsu makannya mulai kembali normal Oke guys Ini syuting dalam kondisi syuting MNC TV Jadi ada acara religi Abah dan AA Makanya saya gak bisa ikut ke dokter sini coba laporan Gimana kata dokter Yuli? Eh udah sampe gak ke dokter Yuli? Udah pak Beneran lu, beneran Gimana? Udah sehat? Udah sehat, alhamdulillah Oh udah, ininya udah guys Si putihnya udah Itu lagi? Iya pak Ini lagi? Ya Allah Gede banget Sampai Kasian anusnya sampe Mieh-mieh gitu Masih ada gak tapi di dalemnya? Ya dokter Yuli sih bilang udah Udah gak ada kan Karena kemarin kan pas di ronsen kan cuma ada dua doang Di titik sini Ini boleh di pegang Boleh Gimana dia pas di ronsen? Kemarin kan ada satu di titik ini Terus yang di ambil kan disini Ya kemungkinan ini yang udah turun ya Yang pertama yang dari sini udah turun Dokter Yuli udah bilang Pasti gak ada lagi Karena yang dari sini pasti turun disini Coba pegang, tangan kamu tinjau Bro Itu apa ya? Itu apa ya? Wih kayak itu ya kayak kapur Kayak batu kapur Masih lagi udah Terus ditanyain gak penyebabnya itu apa? Ya kata dokter Yuli sih itu Dari beberapa banyak kura-kura itu Pasti ada yang Salah satunya pasti ada Dari faktor makanan dan minuman Dari minum katanya Karena dari banyak kayak gitu kan Pasti minumnya berebutan katanya gitu Jadi salah satunya pasti ada Berarti intinya sih Asupan air Pada kura-kura Walaupun kura-kura darat Harus ada Apalagi dalam proses pertumbuhan gitu ya Ya kayak pagi direnem itu Bener-bener wajib Itu tuh wajib sekali ya Iya tuh Karena mereka minumnya Untung ini ketahuan Kalau gak ketahuan itu tuh akan menghambat Proses pencernaannya Karena kan makan terus Dia makan padahal ya Nah itu Kedesak-kedesak-kedesak Akhirnya yaudah Pembuangannya gak ada Bisa mati jadinya Itu di hari pertama ada kok Pas pemecahan batu pertamanya kan Terus langsung keluar seheran Langsung yang ketahan itu Yang ketahan itu Dividioin gak Oh iya yang di episode sebelumnya berarti ya Ya di episode sebelumnya Oke oke Sip atau kalau begitu ya Dokter Yuli terima kasih Oke guys Mudah-mudahan Kura-kura seluruh kata gue Yang lainnya pun Sehat lah ya Good job bro Oke Bye bye Assalamualaikum Terima kasih Sub indo by broth3rmax